Selanjutnya kami akan kenalkan Anda pada seorang wanita muda dengan disabilitas tuli asal Surabaya, Jawa Timur, pencetak prestasi di bidang modeling. Tak ingin meraih mimpi seorang diri yang membuka sekolah modeling khusus untuk anak-anak disabilitas. Dan berikut liputannya. Berjalan melenggak-lenggok dengan sepatu hak tinggi. Memperagakan gaya luwes peragawati di depan anak-anak disabilitas. Gayanya kemudian diikuti oleh anak-anak disabilitas lain yang merupakan muridnya. Inilah yang dilakukan seorang mahasiswi disabilitas tuli di Surabaya bernama Vira. Iya, Vira memiliki sekolah model. Ia juga menjadi pengajar di sana. Tidak mudah mengajar anak-anak disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik. Namun dengan sabar, Vira bersama sang ibu memberi pengetahuan tentang fashion dan bagaimana tampil menarik di depan umum. Bagi Vira, kekurangan pendengaran tidak bisa menjadi alasan untuk berkarya. Ia mengisi waktunya dengan prestasi, bahkan membantu sesama untuk mewujudkan impian yang mungkin terasa sulit. Vira menembus batas ingin ditularkan bagi anak-anak disabilitas lain. Keinginan Vira tersebut didukung penuh oleh sang ibu. Vira dan ibunya kini mengelola sekolah modeling dengan 30 murid, anak-anak, dan remaja. Sekolah fashion disabilitas diharapkan dapat membentuk percaya diri para murid, terutama yang memiliki minat dan bakat modeling. Fashion kita di FMD ini, Vira modeling disabilitas, ada programnya ada fashion, dance, nari, photoshoot, beauty class, juga ada bahasa isyarat juga ada. Vira sendiri terpilih sebagai perempuan inspiratif dalam kategori pendidikan karena memiliki catatan prestasi membanggakan seperti memenangkan kompetisi Putra Putri Fashion Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan.